Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Kali ini kita akan Melakukan pemupukan Kepada daun loncang Atau daun bawang Ini adalah Sisa dari Daun loncang Di dapur Karena Kemarin iseng-iseng ada banyak kan Di dapur terus saya Potong Ini sudah usia 1 bulan Setelah penanaman Ini tidak ada pupuk dasarnya Ini tidak dikasih pupuk kambing Tidak dikasih kuhu kambing Tidak ada Pupuk kompos juga tidak ada Pupuk-pupuk dasar TSP atau SP36 juga tidak ada Semuanya tidak ada pupuk dasarnya Jadi ini murni cuma ditanam-tanam saja Ini Saya tanam cuma sebaris Ini kan di Apa namanya ya Di sekitar Di sekitar pembatas jalan Jadi ini Apa namanya Saya tanam Sekedarnya saja Jadi kali ini Baru setelah 1 bulan Kita kasih pupuk ponska Ponska plus 15-15 Jadi Karena saya merasa kasihan saja ya Karena kok tanamannya ini kok tidak Dikasih makan dari sini Dari waktu Mulai tanam sampai sekarang Jadi ya Inisiatif saja Kebetulan sore ini Saya agak longgar Setelah saya Habis kirim-kirim bibit Jadi ada Ada waktu Agak longgar Kita melakukan Pemupukan Kira-kira ini Sekitar Berapa ya 1 sendok teh Mungkin ya Kurang lebih Ini Saya kasih pupuknya Sekitar 1 sendok teh Ya caranya cukup Dilubangi saja Terus Tinggal Dibenamkan Di dalam tanah Gitu saja Terus kita uruk Kebetulan kan Disini tiap hari Hujan Jadi Enak Kalau hujan Gini Kita gak perlu Ngocor Jadi kita Cukup kita Benamkan saja Di dalam tanah Tapi kalau Untuk Tanaman Yang usianya Pendek ya Seperti Daun bawang Atau jenis-jenis Sayur Lebih baik kita Gocor Karena Lebih cepat Lebih cepat Diserap oleh Tanaman Itu pengalaman saya Seperti itu Kalau Untuk skala Kebun Bahkan saya lebih Untuk skala Di sawah Juga ya Saya lebih suka Memakai teknik Kocor Ya selain irit Memang agak Ribet di Pekerjaannya Tapi Menurut saya Itu lebih efektif Karena Langsung Diserap oleh Tanaman Ini Rencananya Daun bawang Ini Daun loncang Ini Akan kita Jadikan Indukan Jadi Nanti kita Biarkan Sampai Tua ya Sampai Tua sekali Terus kita Ambil Bijinya Jadi Cara Perbanyakannya Nanti Dari Biji yang Tumbuh Di atas Daun bawangnya Jadi kita Akan Sebar Benihnya Nanti Kita Ambil Benihnya Biasanya Saya seperti itu Kalau tanam Daun bawang Nanti 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 Buatkan Videonya Jadi Ini Akan Saya Buat Konten Pertahap Ini Pertama Kita Tanam Dulu Terus Kita Lakukan Perawatan Sampai Sampai Tua ya Nanti Sampai Muncul Bunganya Nanti Kita Akan Ambil Biji-biji Dari Tiap Bunganya Lalu Kita Semai Ya Supaya Kita Tidak Beli Bibit Lagi Jadi Ini Tidak Akan Saya Panen Sebagai Konsumsi Jadi Kita Akan Jadikan Sebagai Indukan Untuk Teman-teman Yang Budidaya Daun bawang Atau Daun loncang Ini Silahkan Kasih Komen Ya Teman-teman Mohon Saya Dibantu Kasih Masukan Karena Ya Demi Kemajuan Kita Bersama Ada Semakin Banyak Senior Yang Mau Mingurung Di Channel Saya Ini Akan Semakin Baik Untuk Seluruh Penonton Yang Menonton Channel Turenta Pelabot Jadi Saya Bukan Dewa Silahkan Dikasih Masukan Ya Untuk Teman-teman Senior Karena Saya Juga Masih Pemula Dalam Dunia Pertanian Saya Harapkan Masukan Positif Tentang Teknis Budidaya Daun Bawang Terima kasih Teman-teman Yang sudah Nonton Video ini Dari awal Hingga Akhir Terima kasih Banyak Semoga Ini Memberi Manfaat Walaupun Videonya Ini Alakadarnya Seperti Ini Terima kasih Teman-teman Yang sudah Subscribe Yang belum Subscribe Subscribe Dikasih Like Dan Comment Juga Jika Video ini Bermanfaat Untuk Teman-teman Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih